Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat beraktifitas Pada pertengahan siang hari ini Saya bersama dengan Bapak Ketua Panitia Kebetulan ini kurang seminggu lagi Kurang lebih seminggu lagi Kita ada pasar Bapak Bapak? Maulid Pasar Maulid Pasar Rakyat Maulid Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Untuk itu warga-warga yang sangat saya banggakan Saya cintai Ini ada beberapa informasi yang sangat perlu kita dengarkan Terutama terkait dengan adanya pasar rakyat Maulid Yang ada di Desa Kebun Agung Desa Kebun Agung Desa Kebun Agung Desa Kebun Agung Oke Siap Pada kali saya sampaikan untuk warga kita Selamat siang Selamat beraktifitas semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari segenap panitia Akan mengelar pasar tradisional berupa pasar rakyat Di jalan raya Saimbang Sampai dengan perbatasan lowong Yang rencana kami adakan tanggal 13-14 hari Jumat dan Sabtu Dengan waktu Kita prepare-nya mulai jam 15-14-15 penutupan jalan Tanggal jam 18 Jadi di hari, di waktu tadi Sebelum tanggal jam 18 Maka ada sedikit kendaraan ketika kecil bisa masuk Pas tanggal jam 18 Kita tidak bisa mengasih jalan lagi Karena jalan sudah ditutup Dimana itu sudah ada Reversi dari pihak Kepolisian Dan itu mungkin Kapan hari? Tanggal 3 Kita sudah adakan meeting koordinasi Di Kasat Lantas Hore Sidiharjo Siap Selain disini pak Mungkin ada lagi akses Yang jalan akan dialihkan Selain di perempatan sini Ya, untuk pengalian jalan Nanti dari sini ada alternatif pertama Memang jalan ini ditutup Terus ini dikeluarkan ke Singana Arah Wonoayu Krian Arah Sidiharjo Nanti arahnya ke sana semua Alternatif kedua Di jalan Validesa Atau Pukismas Itu ada jalan alternatif Ke arah Sidiharjo Di sana Terus ketiga Yang terpenting adalah di Dongus Pertempatan Dongus Terus itu ke Sidiharjo Juga bisa Yang paling besar Jalan alternatif pertama Di sana Jadi Jalan alternatif Kera Sidiharjo Pertama di Dongus Kedua di Pores Ketiga di Pukismas Keempat di Validesa Kebonakung Jadi ada beberapa alternatif Di sana Tapi kendaraan besar Tapi kendaraan kecil-kecil Dimanapun bisa Yang jelas Kalau Arah Krian Wonoayu Lewat Sidiharjo Pun bisa Tapi muter Lewat sini Tapi jangan salah Ini yang arah dari Curabaya Atau dari sepanjang Kesini Tapi karena dari Krian ke sepanjang Kita beli Langsung Kita beli langsung Gak ada masalah Gak ada penutupan Gak ada penutupan Cuma jalan Ada sini Ke arah Sidiharjo Ada yang ditutup Di waktu-waktu Tadi itu Sesuai kesepakatan Kita koordinasi Dengan dia Pores Sidiharjo Mudah-mudahan Informasi ini Nanti bisa berguna Bagi warga Dan masyarakat sekitar Dimana ini adalah Basar tradisional Untuk warga sekitar Kita mengangkat Perekonomian juga Dari warga Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi kita semua Dan informasi juga Mohon maaf Bila ada sesuatu Ketidaknyamanan Ketidaknyamanan Dari mengganggu Persalahan Aktivitas Bapak Karena dengan adanya Pasar ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton